Kita beralih ke palas pemirsa ratusan warga di daerah desa Huta Baru Sundol mendatangi pengurus Gapoktan Bukit Mas. Masyarakat menuntut agar pihak Gapoktan memberhentikan kerjasama dengan perusahaan Toba Palap Lestari atau TPL. Ratusan masyarakat desa Huta Baru Sundol sekitarnya melakukan aksi protes terhadap gabungan kelompok tani atau Gapoktan Bukit Mas Jumat Siang. Masyarakat meminta kepada Gapoktan Bukit Mas untuk menghentikan sekaligus membatalkan perjanjian kerjasama dengan perusahaan Toba Palap Lestari atau TPL. Suasana sempat memanas pada saat masyarakat berupaya masuk ke dalam rumah untuk berjumpa langsung kepada pengurus Gapoktan Bukit Mas. Suasana dapat normal kembali setelah pihak kepolisian bersama TNI turun langsung menenangkan masyarakat. Kepala desa Huta Baru Sundol Irpan Sukri menjelaskan aksi yang dilakukan masyarakat pada dasarnya kesalahpahaman saja namun untuk menenangkan werka. Saat ini Gapoktan Bukit Mas menghentikan kerjasama dengan pihak perusahaan TPL. Tentang kerjasama dengan TPL oleh masyarakat yaitu adalah kesalahpahaman saja. Dikira kita ikut serta menjual lahan masyarakat. Padahal kita sudah berjanji dan berkomitmen dengan TPL bahwa sejengkal pun tanah masyarakat yang sudah digarap tidak pernah kita ganggu-gungguan. Bahkan masih bisa lagi dikelola oleh masyarakat untuk kedepannya. Sebagai perwakilan dari masyarakat tempat Gapoktan Bukit Mas berkegiatan dengan tempat puluh Ustari, kami sebagai perwakilan masyarakat meminta agar segera kegiatan ini dihentikan untuk kekondusikan masyarakat sekitar. Andri Amanahasibuan juga meminta agar semua kegiatan perusahaan TPL segera dihentikan untuk menjaga werka. Dari Padang Lawas, Wersono, AI News melaporkan.